Halo Sobat Pee, saatnya kamu dengerin LKS, lagu kamu suka-suka. Sobat Pee bisa request lagu favorit lewat WhatsApp di 0811 8155 500. Sekali lagi ya, 0811 8155 500. LKS, lagu kamu suka-suka. Cuma di www.piradio.net Vidi Akbar, salah? Aduh jangan salah katanya nih Sobat Pee, jangan salah juga untuk kamu nih. Terus dengerin deh di www.piradio.net gejuara. Nah Vita bakal temenin kamu ya, di LKS lagu kamu suka-suka. Dan sesuka hati kamu juga nih Sobat Pee. Kalau Sobat Pee ingin request lagu apapun deh, mulai ke Indonesia, Barat, bahkan Korea dan juga Jepang. Pasti bakal Vita puterin. Dan Sobat Pee, pada hari ini ada yang spesial dan juga berbeda tentunya tuh kamu yang spesial nih Sobat Pee. Karena hari ini Vita kedatangan tamu yang sangat ramat-sangat spesial. Aduh, mau tau gak nih siapa aja yang datang ke sini? Boleh kenalan dong ya sama Sobat Pee di sini. Boleh deh ada yang paling kiri dulu nih perkenalan. Halo, siapa di sana? Halo, ya perkenalkan saya Numan Budi dari Kabupaten Subang. Namanya siapa tadi? Numan Budi. Numan Budi ini katanya Sobat Pee. Jauh-jauh banget nih Sobat Pee dari Subang ya ke Studio P Radio di Cerajiman. Waduh, keren banget ya. Selanjutnya di tengah teteh cantik ini siapa namanya di sana? Halo, aku Alda Zika. Teteh Alda. Iya, aku pemimbing di Formasi Jawa Barat. Waduh, keren ya. Ternyata ini tuh di FOJB juga. Iya, betul. Kuliah. Kuliah sekarang. Waduh, asik banget ya. Ternyata di FOJB tidak hanya SMA aja. Ternyata ada yang kuliahnya juga. Selanjutnya di paling kanan aku ada siapa di sana? Halo, aku ada Muhammad Rayan Firdaus dari SMA BPI 2 Bandung. Dari BPI 2 Bandung. Tuh Sobat Pee, udah diperkenalin ya. Dari yang paling kiri namanya ada Kak Noman. Lalu di yang tengah ada Kak Alda ya. Yang di belah kiri ada? Raihan. Raihan. Waduh, Kak Raihan Firdaus katanya. Nah, untuk Sobat Pee juga mungkin pada penasaran ya dengan yang namanya FOJB. Dan mungkin Sobat Pee juga kalau misalnya pada tahu FOJB itu adalah singkatan dari Forum OSIS Jawa Barat. Dan pasti penasaran juga kan FOJB itu seperti apa sih? Nah, boleh dong diceritain juga FOJB itu apa sih? Nih sama Sobat Pee kan belum pada tahu juga mungkinnya kebanyakan. Nah, gimana sih? Ya, jadi Forum OSIS Jawa Barat ini adalah sebuah wadah. Jadi, wadah untuk para pengurus OSIS Jawa Barat. Dimana kita nanti di sana berkomunikasi, berkolaborasi dengan banyaknya pihak. Dan tentunya sih sama pengurus OSIS Jawa Barat sih. Dengan pengurus OSIS Jawa Barat bisa melaksukan program-program kerja. Komunikasi, koordinasi. Dan bukan hanya itu sih, bukan hanya untuk melaksanakan program kerja. Tapi di sini juga kita melatih soft skill dari pengurus OSIS Jawa Barat. Oh, melatih soft skill-nya juga. Betul. Waduh, keren banget ya ternyata FOJB nih Sobat Pee. Dan perkenalan juga nih, untuk kakak-kakaknya nih, dari FOJB juga nih sebagai apa di sebelah kiri dulu nih? Di FOJB-nya. Susah juga ini menyebutin FOJB nih. Di Forum OSIS Jawa Baratnya sebagai apa? Kalau saya, Noman Budi sebagai Kepala Departemen Pengembangan Sumber Daya Siswa dan Organisasi. Oh, Kepala Departemen? Iya. Wah, keren sekali. Ada Kepala Departemennya nih Sobat Pee. Namanya Karnoman ya Sobat Pee. Nah, yang tengah ini kakak sebagai apa sih di Forum OSIS Jawa Baratnya? Kalau aku di Forum OSIS Jawa Barat menjadi Dewan Pembimbing sih. Dewan Pembimbing itu kayak gimana? Dewan Pembimbing itu, jadi kita tuh ada ikatan alumni namanya. Nah, aku tuh perwakilnya dari ikatan-ikatan alumni yang ditunjuk untuk menjadi pemimbing harian dari Forum OSIS Jawa Barat. Oh, jadi ada bagian-bagian tertentunya ya ternyata. Dari ikatan-ikatan alumni-nya juga ternyata ada. Jadi ternyata nggak hanya mungkin SMA-nya aja, ternyata ada ikatan-ikatan mungkin alumni-nya juga. Iya, betul. Karena kita tuh kalau udah lulus nih, udah lengser nih dari FOJB. Udah lengser ya namanya lengser. Bukan lengser mengi, bukan? Bukan. Kalau misalnya udah lengser nih dari FOJB, nggak langsung lepas gitu aja. Oh, enggak. Ternyata masih bisa? Bisa. Ada di ikatan alumni. Oh, ada juga. Nah, lalu Kak Raihan. Raihan, susah ya namanya. Kak Raihan nih. Kak Raihan juga ini dari SMA BPI 2. Iya. Sebagai apa di Forum OSIS Jawa Baratnya? Aku di bawah Departemennya Noman. Oh, di bawahnya? Divisi Kominfo. Divisi? Kominfo. Oh, itu seperti apa gitu? Cara pekerjanya atau mungkin apa aja yang dilakukannya ya gitu? Kita biasanya yang megang media sosial. Oh, media sosial. Anak sosial media banget ya. Kayak gimana aja sih kegiatannya? Banyak sih kayak kita yang ngurusin dari dokumentasinya, dari kita ngebuat aktar movie. Itu tuh kegiatannya? Iya. Atau mungkin hanya apanya aja gitu? Itu pekerjaannya, jobdesknya. Jobdesknya? Iya. Terus kita yang narah hubung juga buat ke media-media gitu. Gimana tadi? Narah hubung buat ke media-media juga. Oh, ke media juga. Berarti ini apa namanya, untuk kakaknya juga sosial media untuk menghubungkan juga ternyata dari media-media juga. Dan untuk kepalanya sendiri nih, apa aja sih kegiatannya gimana gitu? Kalau saya sebenarnya menungi tiga departemen. Yang pertama itu ada... Tiga departemen? Tiga divisi, maaf. Oh, tiga divisi? Iya, tiga divisi. Seperti apa? Ada divisi Kominfo, POK. POK itu apa? Program Pengembangan Organisasi dan Kaderisasi. Terus juga ada divisi Agama. Divisi Agama. Nah itu salah satunya mungkin bisa diceritain salah satunya? Iya, salah. Atau mungkin diceritain juga nih, boleh. Ya sebenarnya sih kalau di divisi Departemen Pengembangan, kemarin kami baru aja ngelaksanain kegiatan yaitu fase FOJB Around School Education yang dilaksanakan di 27 kota dan kabupaten. 27 kota dan kabupaten. Itu tuh ngapain aja coba? Di 27 kota kan banyak banget ya kegiatan itu apa aja? Ya, kegiatannya sih kemarin lebih pengenalan FOJB kepada seluruh pelajar di Jawa Barat. Oh, diperkenalkan lagi? Iya, diperkenalkan. Seperti apa coba? Ya, diperkenalkan lagi karena kan setiap tahunnya itu pasti berbeda orang gitu di sana itu. Jadi kami kembali mengenalkan FOJB itu seperti apa dan di sana kami menergetkan peserta itu value-nya sangat baik kepada FOJB dan melewati kegiatan fase ini value-nya memang dapat respon yang sangat baik dari para pelajar. Responnya sangat baik ya. Wah keren sekali FOJB ya nih Sobat Pi. Nah kalau misalnya masuk FOJB sendiri itu susah nggak sih Kak? Sebenarnya kalau buat masuk formasi Jawa Barat tuh kalau buat anggota terbuka sih kita buat terbuka buat siapapun yang penting syaratnya adalah pengurus OSIS. Yang penting pengurus OSIS mungkin dari sekolah-sekolahnya mungkin emang bekerja sama atau memang dari sekolah-sekolah juga ya ternyata OSIS-nya? Iya, dari OSIS-OSIS sejawa Barat. Jadi syaratnya hanya dua sih pengurus OSIS dan Jawa Barat kayak gitu sih. Bebas mau sekolah manapun kita bisa. SMA, SMK. Jadi gabungan dari seluruh sekolah itu tuh menjadi FOJB gitu ya mungkin ya. Tapi itu buat anggota. Tapi kalau buat pengurus kita ada beberapa tahap seleksi sih. Seperti apa sih tahap seleksinya? Yang pertama ada seleksi administrasi. Administrasi. Terus ada seleksi ujian juga. Ujian. Iya, terus ada seleksi wawancara yang terakhir. Terus nanti dari ketiga seleksi itu kita mengadakan sidang pleno. Nah sidang pleno itu untuk menentukan pengurus-pengurus mana yang layak untuk kita terima. Nah gitu, kebetulan setiap tahunnya sih anggota formasi Jawa Barat ada dua ribuan. Dua ribuan? Iya. Banyak sekali nih Sobati ya, dua ribu loh. Dan pengurusnya yang keterima paling cuma seratus sembilan puluh. Tuh kan seleksinya luar biasa sekali nih Sobati. Dari dua ribu menjadi seratus orang ya sekitar. Ini untuk anak-anak formasi Jawa Barat udah ada sekitar berapa orang sih? Kalau untuk pengurus sendiri, setiap tahunnya kan ganti-ganti ya. Ganti-ganti ya? Setiap tahunnya kan tadi sekitaran seratus sembilan puluh. Kalau misalnya di setiap tahunnya ada sekitar dua ribu, berarti sekarang udah tujuh tahun, berarti tinggal dikalikan saja. Wow, dikaliin nih Sobati. Berapa nih? Sekian ya banyaknya formasi Jawa Barat ternyata siswanya. Ini kakak-kakaknya sendiri di formasi Jawa Barat sudah lama? Aku dari angkatan empat. Angkatan empat tuh gimana coba? Angkatan empat itu pada saat itu tahun 2016 kali ya. 2016, jamannya Vita baru lulus SMK nih Sobati. Tahu lah ya udah berapa tahun nih ya. Dari 2016 berarti sekitar empat tahun ya. Di FOJB. Ini sama semua dari angkatannya? Aku baru generasi baru aku. Generasi baru, berarti mulai dari FOJB-nya kapan? Baru tahun lalu. Tahun lalu, 2019 atau 2018? 2019. 2019, berarti masih baru banget ya? Iya, masih baru. Waduh, tapi aktif sekali ya di FOJB-nya. Ini kakaknya nih, kepalanya tadi katanya. Kepalanya udah berapa lama di FOJB-nya? Sama seperti Rehan juga. Oh, masih baru? Iya. Berarti sekitar setahunnya juga ya? Iya. Waduh, ternyata pada aktif ya di FOJB. Nah, untuk kakak-kakak di FOJB ini ternyata ada kegiatan-kegiatan juga yang mungkin bakal ada kegiatan di esok hari ini ya. Bakal ada acara apa sih di besok ini nih? Jadi besok tuh ada kegiatan namanya Gathering Ketua OSIS Jawa Barat. Gathering Ketua OSIS Jawa Barat. Iya, ini tuh untuk memperingati ulang tahun kita, ulang tahun kita yang ke-7. Oh, ada ulang tahunnya juga ya? Iya, ulang tahunnya hebat. Tanggal 5 Januari 2013. 5 Januari, berarti FOJB pada 5 Januari? Iya, 5 Januari. Ini ke-7 tahun? Iya, yang ke-7 tahun. Jadi ini untuk memperingati sekaligus kita Gathering sama. Jadi bukan hanya kita aja yang... Merasakan ulang tahun. Iya, betul. Waduh, merasakan ya. Merasakan apa ini? Merasakan hari ulang tahun. Hari ulang tahun. Tapi Ketua OSIS Jawa Barat pun bisa merasakan adanya FOJB gitu. Ini tuh untuk Ketua OSIS-nya saja atau mungkin seluruh anak-anak OSIS sejawa Barat sih? Kalau buat Gathering Ketua OSIS ini, buat Ketua OSIS aja. Ah, khusus Ketua OSIS-nya aja? Betul, iya. Selain itu juga di sini kita membentuk koordinasi dan komunikasi sama Ketua OSIS. Kan kalau misalnya Januari-Januari gini kan mereka baru dilantik. Baru dilantik? Iya, baru dilantik jadi Ketua OSIS. Jadi kita membentuk lagi komunikasi dan koordinasi dengan Ketua OSIS-Ketua OSIS yang baru. Itu kalau baru dilantik itu memang setiap awal tahun atau mungkin ada beberapa tahun baru dilantik sih? Biasanya kalau misalnya Ketua OSIS itu biasanya setiap 12 bulan sekali ya? Oh, 12 bulan. Berarti setahun sekali dilantik. Dan kebanyakan di bulan Januari ya? Iya. Kebanyakan di awal tahun ya? Merayakan awal tahun terus dilantik juga menjadi yang baru. Keren banget. Terus kayak gimana lagi sih acaranya untuk esok hari ini ya? Bakal ada acara yang luar biasa banget untuk esok hari nih Sobat Pi namanya Gatering ya tadi ya? Gatering apa tadi? Gatering Ketua OSIS. Gatering Ketua OSIS nih ternyata. Ini bakal acaranya tuh seperti apa sih? Ya Gatering Ketua OSIS sendiri disini acaranya lebih ke talk show. Talk show? Iya talk show. Oh talk show sama siapa aja nih? Nah talk show inspiratif ini tuh ada sekitar 4 orang sih yang nanti akan berada di talk show-nya itu. Wah ternyata di acara besok yang luar biasa ini nih Sobat Pi bakal ada 4 narasumber mungkin ya? Yang bakal ada acara talk show-nya nih. Kita bakal mendapatkan ilmu dan juga informasi dari kepala mungkin para narasumber atau para tokoh-tokohnya juga yang bakal ada di acara Gatering OSIS besok ya? Nah untuk sumber-sumbernya, narasumbernya atau mungkin para talk show-nya ada siapa aja sih? Yang pertama ada Kak, namanya Kak Edward Gani Surya Hudaya. Kak Edward? Siapa ya? Dia peneliti Center of Strategic and International Study. Waduh itu apa ya? Rumit juga ya nih Sobat Pi nih ya? Bingung juga nih Sobat Pi. Dia juga pernah S2 di London School of Economy. Wow keren sekali ya. Waduh keren banget ya Sobat Pi. Bang ada siapa lagi sih? Yang kedua ada Kak Geri. Nah Kak Geri ini CEO dari Kabah Virtual Experience. Jadi kita tuh bisa melihat Kabah gitu ya. Kabah? Bisa melihat Kabah? Gimana ini? Pakai apa tuh yang kalau misalnya saya lihat-lihat kayak gitu? Virtual Reality. Nah itu. Jadi tau nih kita nih ya Sobat Pi, melihat Kabah dengan pakai apa tadi? Virtual Reality. Virtual Reality nih Sobat Pi nih. Dapat ilmu juga nih dari Kak Raihan nih. Ya terus? Ada Kak Fajar Adinugroho. Fajar Adinugroho. Iya. Beliau ketua BMUI 2020 ya sekarang. Ketua BMUI. Wow luar biasa sekali loh UI nih Sobat Pi. Lalu ada siapa lagi? Ada Kak Akbar. Akbar. Namanya Akbar aja? Raf Sanjani. Oh namanya Kak Raf Sanjani. Nah kita bakal membahas nih mereka ini mau ngapain aja sih? Dan mereka tuh bakal memberikan informasi tentang apa? Dan pasti Sobat Pi juga penasaran kan? Nah makanya streaming terus ya di www.pradio.net. Gaya Juara. Di www.pradio.net Gaya Juara. Di Sobat Pi kita masih ditemenin sama kakak-kakak cantik dan ganteng dari Formosis Jawa Barat. Yang tentunya bakal memberikan informasi dan juga ilmu-ilmu nih untuk kamu nih Sobat Pi. Nah Sobat Pi kamu pasti penasaran kan dengan acara apa aja sih? Dan acaranya seperti apa yang bakal diadain dengan Formosis Jawa Barat ini? Nah kita bakal ngobrol-ngobrol lagi lebih dalam supaya kamu lebih tahu lagi tentang acara esok hari nih Sobat Pi. Nah untuk acara besok nih kakak-kakaknya yang cantik dan ganteng nih ternyata acara itu namanya Gathering Ketua Osis. Nah udah dikasih tahu nih Sobat Pi nama acaranya itu adalah Gathering Ketua Osis. Nah acaranya ini ternyata dihadirkan empat narasumber untuk talkshow ya. Tadi itu ada siapa aja dan itu tuh bakal ngobrolin tentang apa sih gitu? Jadi ini tuh dibagi jadi tiga topik gitu. Tiga topik? Iya tiga topik. Kita membahas tentang radikalisme dan hoax. Radikalisme dan hoax. Tolak radikalisme dan juga hoax ya. Seperti apa? Yang kedua juga kita ada mengenai entreprenernya. Nah entreprenernya itu kita menghadirin Kak Geri tadi. Kak Geri itu adalah entreprener juga? Iya dia CEO yang Kak Aba itu. Nah yang kedua kita juga menghadirin digitalprenernya. Digitalprenernya itu Kang Akbar tadi. Yang Kang Akbar itu adalah founder Info Cimahi. Founder Info Cimahi? Iya ada di Instagram. Nah yang ketiga kita juga topiknya itu membahas tentang perencanaan kehidupan remaja. Bagaimana tadi perencanaan kehidupan remaja ini yang akan menyambungkan. Yang menyambungkan bagaimana nanti remaja-remaja khususnya pelajar dan pengurus OSIS Jawa Barat itu bisa tolak radikalisme dan hoax. Dan bisa mempersiapkan kehidupannya itu dengan cara tadi digitalprener, entreprener. Dan dengan cara seperti itu sih. Waduh keren banget ya ternyata dari acara besok itu bisa mendapatkan juga informasi tentang tolak radikal dan juga hoax ya. Nah untuk besok juga acaranya itu bakal seperti apa sih dari jam berapa nih? Supaya Sobat V juga tahu ternyata bakal ada acara. Ternyata acaranya itu gathering ketolosis dan itu diadakan pada jam berapa? Kebetulan gathering ketolosis Jawa Barat ini akan dihadiri oleh Bu Atalia dan insya Allah. Bu Atalia? Betul. Historinya Bapak Gubernur Jawa Barat mungkin. Betul. Oh bener ya? Waduh luar biasa loh Sobat V dihadirkan dengan Ibu Atalia. Pada nggak kenal Pak. Kalau nggak kenal nih kacau banget ya. Bucinta katanya. Bucinta bener nih ya. Kalau misalnya di Instagram-Instagram itu dipanggilnya Ibu Cinta. Nah insya Allah sih nanti juga akan ada Pak Gubernurnya juga. Ada juga sepasang ini ada langsung. Iya sepasang. Oh luar biasa loh ini acara nih Sobat V bakal diadakan acara ini dihadiri oleh Ibu Atalia dan juga Bapak Gubernur yaitu Pak Ridwan kami. Nah nanti juga Bu Atalia akan membahas bagaimana sih pelajar nanti untuk mempersiapkan nanti untuk generasi emas. Makanya kita harus tolak radikalisme dan hoax gitu sih nanti akan disampaikan oleh Bu Atalia langsung. Oh langsung disampaikan oleh Ibu Atalia. Iya sebagai keynote speaker. Sebagai? Keynote speaker. Keynote speaker. Luar biasa sekali ya ternyata Ibu Atalia tidak hanya menjadi istrinya Bapak Gubernur bisa menjadi inspirasi untuk semua siswa-siswanya juga ternyata. Betul. Dan ini juga acaranya kan di 27 Kabupaten Kota kan nanti datang kan ya. Oh 27 itu datang semua? Iya datang semua. Ketua OSISnya semua gitu? Sejawa Barat. Sejawa Barat? Oh ternyata nggak hanya Bandung aja ternyata ya. Seluruh Sejawa Barat itu datang itu ada dari kota mana aja? Banyak ya kalau disebutin 27 Kabupaten Kota pokoknya semuanya datang dan di setiap kota Kabupatennya itu akan menyumbangkan kuota sebanyak 15 orang. Satu kota 15 orang? Betul. Waduh nih Sobat P dikaliin aja deh 15 orang dikali 27 tuh berapa? Sekitar deh ya. Nah selain ada Ketua OSIS dari kota-kota nanti juga kan kalau Forum OSIS Jawa Barat itu punya anak. Punya anak siapa ini? Anaknya itu namanya Forum OSIS Daerah. Oh ada juga? Ternyata nggak hanya Forum OSIS Jawa Barat. Ada Forum OSIS Daerah itu apa? Nah Forum OSIS Daerah ini adalah Forum OSIS. Sebenarnya itu anak-anak kita gitu. Anak-anak kita ya? Yang membantu kita di daerah. Oh membantu di daerah? Seperti apa sih membantunya? Jadi nanti misalnya nih ada program-program daerah itu bisa nggak hanya Forum OSIS Jawa Barat di pusat yang mengerjakan tapi Forum OSIS Daerah juga turut mengerjakan dan malah menjadi pelaksananya dalam acara-acara di daerah. Oh bisa menjadi pelaksananya juga ternyata nggak hanya pengurusnya aja ya? Oh itu pengurusnya dari Forum OSIS Daerah juga? Iya dari Forum OSIS Daerahnya. Gabungan mungkin FOJB sama Forum OSIS Daerahnya atau mungkin khusus Forum OSIS Daerah? Jadi kalau misalnya buat fase itu tuh, jadi fase itu tuh kan dilaksananya 27 ppn kota. Nah setiap kotanya itu kan ada Forum OSIS Daerah. Nah yang menjadi pelaksana fase itu ya Forum OSIS Jawa Barat yang ada di daerah dan Forum OSIS Daerahnya itu sendiri. Oh ternyata mungkin hanya ada di daerah dan juga pusatnya mungkin seperti itu ya? Tapi sama aja kan dari OSIS-OSIS dari sekolah-sekolah, pekerjaannya juga sama gitu? Sama, sama aja sih. Semuanya saling mendukung sih buat terlaksananya program-program Formasi Jawa Barat. Keren banget ternyata anak-anak OSIS tidak hanya. Mungkin kalau Sobat Pit tahu kalau misalnya dengar nama OSIS itu yang mungkin di sekolah-sekolah, yang nungguin di gerbang. Kalau jaman SMK nih, Pit kan dulu SMK nih ya kakak-kakak nih. Terus kalau misalnya jaman SMK, aduh ada OSIS. Kayak gitu itu kalau misalnya di sekolahnya sendiri itu seperti apa sih OSIS? Kalau misalnya OSIS ya seperti biasa, mengerjakan program-program kerja-program kerja gitu. Dan nanti yang di OSIS-OSIS ini, yang di OSIS per setiap sekolahnya, sebelum bisa masuk gabung ke Forum OSIS Jawa Barat, harus juga nih gabung dulu ke Forum OSIS Daerah. Biar kenal juga sama Forum OSIS Daerahnya. Biar saling kenal. Betul. Jadi kenal dulu daerahnya, baru kita gabung, hayuk ke Jawa Barat kayak gitu. Aduh, kenal dulu daerahnya, langsung deh kita kenal satu Jawa Barat katanya nih Sobat Pit, lucu banget ya. Ternyata, aduh jadi OSIS itu ramai juga ya. Enggak yang kita bayangin, aduh jadi OSIS kayaknya susah nih, kayaknya sering dihukum nih gitu. Kan kebanyakan penilaian orang-orang gitu. Ternyata gimana sih yang kalian rasakan di FOJB sendiri? Ya kalau kita sih ngerasain sebagai pengurus OSIS lebih ke have-one sih. Karena kita gak ngambilnya, gak ngambil seperti pola pikir orang lain bahwasannya OSIS itu ribet dan sebagainya gitu. Kita disini ngambilnya ngambil seneng-seneng aja gitu. Ternyata seru ya di dalamnya. Ternyata seru. Karena kami disini juga kumpulan dari beberapa orang gitu yang berkolaboratif, menghasilkan satu program kerja dan ilmunya juga pasti berbeda gitu. Ilmunya berbeda, tentunya sangat berbeda ya. Kita bisa mendapatkan ilmu yang tentunya berbeda, ilmu yang bertambah, dan juga relasi-relasi dari berbagai sekolah juga. Wah seru banget kayaknya ya. Kalau kumpul sama beberapa kota, kayak misalnya besok nih ya, bakal ada beberapa kota, itu pasti bakal seru banget ya. Dan juga ini dihadirkan ini untuk umum atau mungkin khusus untuk kayak gimana sih? Nah, untuk gathering ketua OSIS Jawa Barat ini, jadi di struktur pengurusan kita tuh ada namanya koordinator daerah dan koordinator wilayah. Seperti apa itu? Nah, koordinator wilayah dan koordinator daerah ini mengkoordinasiin pengurus-pengurus OSIS yang ada di daerahnya. Nah, buat ketua OSIS ini nggak dibuka untuk umum. Oh, nggak dibuka untuk umum? Ya, jadi kita udah buat surat delegasi dan surat delegasi itu ada lampiran list-list nama sekolah. Jadi nanti kalau misalnya list-list sekolah itu yang akan dihubungi oleh koordinator daerah dan koordinator wilayah, kayak gitu sih. Oh, ternyata sudah dikoordinasi langsung gitu. Mungkin kayak tadi untuk dihadirkan 15 orangnya, terus dikoordinasi kepada OSIS-OSISnya di sekolah-sekolah lain mungkin ya. Dan ini untuk pelaksanaan acaranya itu besok aja atau mungkin ada acara hari lain? Satu hari aja? Iya, satu hari aja. Satu hari aja? Besok aja. Iya. Nah, ini untuk kegiatan pelaksanaan acaranya itu kayak gimana sih? Apakah susah untuk melaksanakan kegiatan ini atau seperti apa gitu kan? Kalau misalnya dalam kegiatan acara, aduh kayaknya kalau membuat suatu acara itu pasti rumit ya. Ini boleh diceritain nggak? Pasti ikut ini kan, ikut melakukan acaranya itu seperti apa? Ya, sebenarnya kalau buat berjalannya acara Gatos ini kita mulai dari planning, planning itu kita udah ngerencanain dari setelah kegiatan fase. Setelah kegiatan fase yang sudah diceritain itu? Kisaran tanggal 28 November lah. Nah, di situ tuh kita udah mulai ngerencanain bakal ngadain acara Gatling Ketua Osis di tanggal sekalian memperingati Hood Forum Osis Jawa Barat. Waduh, sekalian ulang tahun juga bisa langsung ada pertemuan juga mungkin se-Jawa Barat juga untuk besok acara Gatling ya? Jadi nggak hanya bisa dirasakan oleh kita aja gitu bahwa Hood Forum JB itu bisa dirasakan oleh seluruh pelajar Jawa Barat gitu. Oh, bisa juga. Nah, untuk kakak-kakak sekalian ya, apakah untuk melaksanakan acara ini ada penggalangan dana atau mungkin ada suatu sponsor gitu? Kalau buat acara kita gratis sih buat peserta. Oh, gratis? Nanti fasilitasnya akan mendapatkan naik dan makanan berat juga. Oh, ada juga. Nah, ada juga sih sponsor-sponsor yang mendukung. Banyak banget sih kalau disebutin. Banyak banget? Luar biasa sekali ya, ternyata sponsornya juga banyak. Untuk kakak-kakaknya sendiri untuk membuat acara ini nih, susah nggak sih? Karena kan suatu acara kan butuh dana juga, terus butuh kayak kesanak sini untuk mengurusi mungkin ada berbagai surat-suratnya. Apakah susah nggak sih? Iya sih, pasti awalnya susah, tapi kalau misalnya kita udah berkoordinasi dan komunikasi satu sama lain, pasti akan terasa mudah rasanya. Terasa mudah rasanya. Tentang kakakannya sendiri nih, bagian-bagiannya sendiri itu mengerjakan apa aja sih dalam kegiatan ini? Ya, kalau saya sendiri sih suka diarahkan sama Dewan Pembimbing, TH Alda dan kawan-kawan yang lainnya gitu. Bahwasannya kalau kegiatan FOJB itu memang sulit, tapi kalau ketika kita menganggapnya sulit, tapi nggak mau mulai dengan satu langkah, ya itu bakal lebih sulit lagi. Jadi kita di sini tadi, seperti yang disampaikan oleh TH Alda, kita semuanya berkontribusi, berkolaborasi bersama seluruh pengurus Formasi Jawa Barat untuk melaksanakan kegiatan Giting Ketua ASIS ini. Sehingga yang anggapannya itu sulit, jadi bisa rinan. Jadi lebih mudah karena dengan adanya kerja sama ya dengan yang lain. Waduh, keren banget sih. Acaranya kayak gini tuh memang, apalagi mengundang langsung berbagai banyak narasumber. Untuk mengundang langsung narasumbernya apa, susah nggak sih? Ya, awalnya sih kan susah ya, karena kita juga keterbatasan dana. Terus kita juga mencari bagaimana pemateri-pemateri yang cocok buat pelajar, buat ya pelajar lah, karena sasarannya pelajar. Pelajar sih, benar. Nah, itu sih kita cari apa ya yang emang cocok untuk pelajarnya masih muda juga. Masih muda-muda, rame, fresh gitu ya. Dan akhirnya kita cari pemateri-pemateri yang sama, muda juga kayak gitu. Oh, biar muda juga. Jadi empat-empatnya ini muda-muda semua, nggak ada yang tua. Oh, muda-muda semua. Waduh, asik nih Sobat Bi, jadi pengen jadi anak formasi Jawa Barat jadinya ya. Nah, untuk besok kan katanya dihadirkan oleh gubernur dan juga istri dari gubernur sendiri. Itu untuk mengundang bapak wakil, eh wakil, bapak Ridwan Kamil sendiri itu susah nggak sih? Biasanya kan ngundang yang namanya bapak gubernur itu sulit banget ya. Itu gimana sih? Buat ngundang Pak Ridwan Kamil sendiri sih, iya sih, susah. Tapi kita lalui dengan surat menyurat, birokrasi, dan lain sebagainya gitu. Dan sampai saat ini pun kita masih menunggu konfirmasi untuk hari H buat bapak Ridwan Kamil. Tapi untuk Bu Atalia sendiri, awalnya kita sebelum ngundang, kita memberikan dulu surat permohonan audiensi. Dan Alhamdulillah kemarin udah ketemu sama Bu Atalia. Oh, udah langsung? Udah. Iya, asik banget ya. Abis langsung ketemu sama Ibu Atalia tuh. Iya. Nah, waktu ketemu sama Bu Atalia itu, kita menjelaskan bagaimana sih acaranya, konsepnya seperti apa, dan nanti Bu Atalia seperti apa. Dan beliau, insya Allah, akan hadir. Dan beliau juga menyanggupi untuk menyampaikan materi tentang tolak radikalisme dan hoaks. Waduh, keren banget ya. Ternyata acara besok tuh bukan acara yang biasa, tetapi luar biasa nih Sobat Fi. Karena dihadirkan dengan berbagai siswa-siswi yang juga berprestasi di Formosis Jawa Barat, dan juga aktif di Formosis Jawa Barat. Tentunya menghadirkan berbagai narasumber-narasumber, dan juga apalagi dihadirkan oleh gubernurnya langsung. Nah, Sobat Fi masih penasaran kan dengan bagaimana sih acara gathering Ketua OSIS ini? Nah, kamu bisa juga bertanya di 0811-8155-500. Nah, terus kalau misalnya penasaran tentang FOJB atau mungkin tentang acaranya kayak gimana, bisa langsung tanya ya. jtww.fi, radio.net, gejuara nih. Vita masih menemenin kamu Sobat Fi dari jam 1 hingga jam 4 sore. Dan tentunya di kesempatan yang spesial ini, Vita masih ditemenin sama siswa-siswi atau mungkin kakak-kakak yang cantik dan ganteng ini. Dari FOJB atau Formosis Jawa Barat. Nah, masih penasaran kan dengan Formosis Jawa Barat dan kegiatannya di esok nih. Bakal ada kegiatan yang seru banget nih Sobat Fi. Dan Vita bakal menjelaskan juga dan juga bakal nanya-nanya juga nih sama kakak-kakaknya. Penasaran kan? Nah, untuk acaranya sendiri nih kakak-kakaknya nih, kalau misalnya untuk besok kayak gimana? Ya, untuk susunan acara sendiri sih kita mulai dari jam 8 pagi sesuai yang direncanakan. Dari jam 8 pagi? Ya, dari jam 8 pagi itu biasa, seperti biasa, peserta registrasi terlebih dahulu. Ya, setelah registrasi baru kita bimbing pesertanya ke Aulaki Hajar untuk menempati kursi-kursi yang telah disediakan. Dan untuk penempatan ini kita nggak sesuai daerah-daerah yang kenal-kenal aja gitu. Tapi kita disini direndem. Oh, direndem? Ya, biar seluruh ketua asisti juga mengetahui bahwa saya... Oh, biar langsung dari OSI sana, OSI sini bisa saling kenalan. Ya, betul. Terus kayak gimana lagi sih? Terus setelah peserta masuk di ruangan itu kita akan adakan upacara penyambutan adat. Upacara adat. Upacara adat. Seperti apa sih upacara adat ini? Ya, upacara adat ini sebenarnya untuk menyambut para-para pejabat. Untuk para tamunya langsung. Karena kita bakal dihadiri oleh Bu Atta dan insya Allah Pariguan Kamil juga bakal datang. Otomatis kita disini memberikan yang terbaik. Yang terbaik ya pastinya. Terus selanjutnya setelah ada registrasi, langsung masuk ke aula, terus langsung juga disambut oleh upacara adat, lalu ada apa lagi sih? Setelah itu mungkin nanti ada penyampaian materi dari Bu Atta yang deklarasi pelajar anti... Anti hoax tadi? Ya. Langsung ada pematerinya Ibu Atta, langsung disambut ya? Ya, dan kita juga ada pemateri entrepreneur, leadership. Oh, langsung? Setelah Ibu Atta langsung ada langsung siapa tadi? Leadership. Leadership-nya? Ya, materi leadership-nya atau pemimpinannya disampaikan langsung oleh Pak Haris. Pak Haris? Ya. Nah, saya itu juga nanti di acara ada launching FOJB scholarship. Nah, ini tuh jadi beasiswa FOJB. Ada beasiswa FOJB-nya? Ya, beasiswa FOJB. Maksudnya beasiswa FOJB ini seperti apa sih? Beasiswa FOJB ini untuk, ya pasti untuk pengurus OSI sejauh barat, terbuka untuk siapapun, bisa daftar. Bisa daftar untuk NAF FOJB scholarship ini, bekerjasama dengan Telkom University. Oh, bekerjasama dengan Telkom University. Ya, nanti kita akan memberikan, ada beberapa tahap seleksi, dan ini masih dirahasiakan. Oh, masih dirahasi ya? Ya, karena mau launching nih. Oh, mau launching juga? Ya, penasaran ya. Nah, ini Vita juga penasaran dengan, kayak gimana sih beasiswa scholarship? Nah, beasiswa FOJB ini nanti kan bekerja sama dengan Telkom University. Ya, artinya nanti penerimanya akan berkuliah di Telkom University. Oh, langsung beasiswa itu berkuliah di Telkom langsung? Ya, betul. Nah, nanti, ada dulu ya, nanti pokoknya di launching itu dijelaskan bagaimana sih beasiswa ini full atau enggak, atau seperti apa, nama sih, rahasia. Waduh, beruntung banget nih, untuk kalian ya, pada anak-anak OSIS yang besok hadir nih, bisa langsung tahu bagaimana sih beasiswa scholarship ini ya, bakal dijelasin sama siapa sih? Nanti besok ini akan dijelasin sama penerima beasiswa tahun lalu, kayak gitu sih. Oh, ada juga tahun lalunya? Ya, jadi ini tahun kedua. Oh, ini tahun kedua? Punya beasiswa, iya. Oh, sempat ada juga ternyata tahun lalu? Iya, tahun lalu. Ada sekitar berapa orang dan kayak gimana sih? Kalau tahun kemarin, sekitar ada 300 orang yang daftar. 300 orang yang daftar? Dan yang keterima cuma 2 orang. 2 orang? Iya. Aduh, itu sulit banget ya, dari 300 menjadi 2 orang nih, Sobat. Tapi kamu harus berlombar-lomba ya, untuk mendapatkan beasiswa yang luar biasa ini. Lalu ada apa lagi sih, atau mungkin bakal dijelasin lagi? Nah, nanti selain itu juga, kan ini ya, memerayakan, merayakan ulang tahun promosi Jawa Barat. Pastinya ada perayaannya dong. Ada perayaannya pastinya. Iya, nanti perayaan hut ini akan potong tumpeng sama Pak Ridwan Salginya. Aduh, jadi lapar nih Sobat, jam segini kan biasanya makan siang ya. Iya, betul. Aduh, lagi ngomongin soal tumpeng. Bahkan ada potong tumpeng sama Pak Gubernurnya? Iya. Aduh, seru banget ya Sobat, ya. Nah, selanjutnya nanti setelah kita istirahat dulu, di pas istirahat itu, kita ada tenan-tenan nih, nanti teman-teman juga bisa buat, kalau misalnya nggak bawa makan atau gimana, nah, disitu juga disediain tenan-tenan untuk teman-teman bisa beli apapun itu. Oh, bisa beli langsung di situ. Itu makanan ringan atau mungkin makanan berat atau kayak gimana? Makanan ringan sih, buat nyemil-nyemil aja. Untuk nyemil-nyemil cantik untuk para siswa-sisit, forum OSIS Jawa Barat nih, untuk yang hadir esok, juga disediakan untuk yang makanan-makanan cemilan, tapi beli ya. Nah, setelah itu, setelah kita beres istirahat, nanti ada talk show inspiratif yang tadi, ada empat materi tadi. Oh iya, ada uniknya nih. Uniknya apa? Ada apa di sini? Awalnya tuh pengen ngundang ketua BMUI nih, kita cari-cari. Ternyata pas pertama kali kita ngehubungin ketua BMUI, ternyata dia baru dilantik hari itu. Oh iya? Iya, jadi ini kok keren banget ya? Meninnya ini dia ulang pertama gitu ya. Dilantik, terus besok bakal hadir, jadinya tuh kayak luar biasa banget, uniknya ya. Dan itu baru dilantik, oh berarti kayaknya FOJB undangan pertama deh. Undangan pertama ya, karena baru dilantik juga nih, ternyata ketua BM. Nah, di talk show inspiratif ini, kita akan bahas sesuai dengan temanya nih, tema Get Trinketua OSIS. Temanya yaitu, Sinergi Pemimpin Muda Jawa Barat untuk Indonesia Emas Tahun 2045. Wah, luar biasa sekali ya. Ini bakal menjelaskan apa sih tadi, kepada narasumber atau yang menjelaskan talk show-nya, ini bakal ngobrolin seputar apa? Nah, ini tuh karena kita temanya untuk besinergi nih, buat pemuda Jawa Barat untuk besinergi untuk Indonesia Emas Tahun 2045. Artinya, berarti kita harus sama-sama membangun pemimpin muda untuk bisa mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045. Artinya, Rene? Iya, artinya banyak banget yang harus disiapkan kan buat generasi muda. Nah, salah satunya tadi, yang tiga pokok materi yang akan kita bahas tentang tolak radikalisme dan hoax yang akan disampaikan oleh Kak Edbert, terus nanti entrepreneur, teknopreneur yang akan disampaikan oleh Kak Geri, terus nanti ada digitalpreneur yang akan disampaikan oleh Kak Akbar, dan nanti perencanaan kehidupan remaja yang akan disampaikan oleh Kak Fajar. Wah, keren-keren ya. Ternyata nih yang hadir, masih pada muda, terus berprestasi juga, bakal memberikan inspirasi untuk semua anak-anak dan juga siswa-siswi Formosis Jawa Barat ternyata. Terus ada acara lain di situ? Nah, nanti talkshow juga akan dipandu oleh moderator, yang moderator ini merupakan leadership trainer, jadi dia juga merupakan ikatan alumni sih sebenarnya. Oh, yang jadi moderatornya adalah aluminya langsung. Iya, tapi dia udah berkelana kemana-mana gitu. Sudah berkelana kemana aja nih, aduh keren banget ya. Dia juga selain dulu pernah jadi pengurus Formosis Jawa Barat, pernah juga jadi ketua Formosis Nusantara, FON. Formosis Nusantara, wow, ada daerah, Jawa Barat, Nusantara. Ini Nusantara kayak gimana? Iya, nah dia itu ketuanya, koordinatornya. Kebetulan dia juga pengurus Formosis Jawa Barat. Nah, jadi dia nanti akan memoderatorin buat talkshow ini. Waduh seru banget ya. Jadi acara ini tuh penuh dengan aluminya, dan juga siswa-sis Formosis Jawa Baratnya nih, sobat, luar biasa banget. Terus setelah itu ada apa lagi? Oh ya, lupa. Tadi namanya Rifki Padila. Gak disebutin namanya. Yang moderator. Moderator Rifki Padila, oh ternyata cowok. Iya, dan ya sih tadi kan disebutin bahwa acara ini tuh bener-bener semuanya ada. Semuanya ada. Anggota ada, pengurus ada, ketua OSI juga ada, perwakilan-perwakilan sekolah juga ada, terus ada ikatan alumni juga, terus ada Dewan Pembimbing, Dewan Pendiri, yang ngediriinnya. Terus ada pemateri-pemateri yang luar biasa juga, dan ada juga Kepala Dinas, Kepala Dinas, ibu juga bakal hadir nih di acara besok ke ibu. Iya, terus nanti semuanya akan meramai. Oh iya, ada juga Kepala Cabang Dinas wilayah, 13 wilayah. Waduh, siapa nih? Banyak banget, ada wilayah 1 sampai wilayah 13, nanti Kepala Cabang Dinasnya datang semuanya insya Allah. Eh, tunggu konfirmasi sih sebenarnya. Semoga semuanya hadir nih ya, supaya ramai banget dengan acara anniversary juga, terus juga ada acara besok Ketua Office-nya juga, semoga lancar juga, dan juga semuanya hadir juga. Amin. Nah, setelah talk show, kita gak dikasih eh, pokoknya kan ini 27 kabupaten kota. Betul? Iya. Mereka tuh jauh-jauh kan, dari Cirebon datang, dari Kelinga, dari Cirebon, pengandaran, semuanya datang. Luar biasa, jauh sekali nih Sobat Fi. Nah, karena mereka jauh-jauh nih, kita gak mau nih, ngasih cuma bentar-bentaran doang acaranya. iya ya, bakal ngasih apa? Sesuatu? Nah, karena mereka jauh-jauh, berarti kita kasih yang lama nih acaranya, biar mereka betah gitu, dan mereka juga bisa dapetin yang banyak juga. Betul. Nah, selain talk show tadi, akan dilanjut juga dengan seminar. Seminar. Tadi udah disampaikan ya, bahwa nanti akan ada seminar leadership-nya. Tadi kan udah membahas tentang 3 tema tadi. 3 tema tadi. Karena kita ketua OSIS, OSIS lagi ya. Jadi kita harus, oh, dari sisi kepemimpinan juga, kita harus ada. Kayak gitu. Nah, nanti akan disampaikan juga oleh Pak Haris Suliana. Pak Haris sebagai? Beliau, sebagai pematerinya. Pemateri langsung. Merupakan wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, dari 2014 sampai 2019. Wah, wakil DPRD ya. Luar biasa sekali. Ternyata orang-orang luar biasa yang hadir nih, Syobati. Lalu ada apa lagi? Nah, selanjutnya, nanti ada perayaan Hood Formos Jawa Barat. kan tadi di awal tuh cuma potong-tumpeng doang kan? Nah, di akhir ini lebih merayakan gitu. Merayakannya seperti apa? Serunya. Nanti akan ada kabaret. Kabaret? Ini dari anak OSIS juga? Iya. Luar biasa. Luar biasa. Kabaretnya itu dari pelajar. Oh, pelajar? Iya. Pelajar. Nah, kabaret ini dari kota Cimahi. Cimahi langsung? Iya, Cimahi. Itu untuk pelajar Cimahi semua? Iya, pelajar, gabungan pelajar-pelajar di kota Cimahi. Oh, gabungan. Iya. Luar biasa loh Sobat Fi. Ternyata besok ada kabaret juga. Ya, seru banget ya. Kayak nonton apa gitu luar biasanya. Nah, kabaret ini bakal nyeritain bagaimana sih sejarah Forum OSIS Jawa Barat dari tahun ke-1 sampai tahun ke-7. Kayak gitu. Oh, ternyata bakal nyeritain langsung? Iya, betul. Forum OSIS Jawa Barat? Betul. Luar biasa. Jadi pengen nonton loh Sobat Fi. Aku penasaran banget kayak gimana berdirinya Forum OSIS Jawa Barat. Hingga sampai sekarang mungkin bakal seru banget ceritanya. Terus ada apa lagi? Nah, nanti setelah kabaret baru kita merayakan Forum OSIS Jawa Barat bareng-bareng. Kita tiup lilin bareng-bareng. Aduh, seru ya. Jadi pengen ulang tahun. Tiup lilin bareng-bareng. Itu megang lilin satu-satu atau mungkin gimana? jadi nanti lilinnya itu bakal dipegang oleh tujuh ketua umum. Jadi kan itu udah generasi ketujuh. Berarti ada tujuh ketua umum dong. Nah, nanti akan dibawa oleh tujuh ketua umum. Oh, jadi ketua FOJB-nya jadi udah tujuh gitu kan? Iya, dari generasi satu sampai generasi tujuh ketua umumnya. Iya, selesai. Akan tiup lilin dan memberikan harapan nih buat Forum OSIS Jawa Barat tuh nantinya kayak gimana? Luar biasa banget nih Sobat Fi. Ternyata bakal ada tiup lilin dari ketujuh ketua ya. Karena mungkin udah dari dulu sampai sekarang ketua-ketuanya bakal megang lilin untuk tiup lilin juga. Seru banget ya. Terus ada apalagi setelah tiup lilin? Setelah itu sih udah sih nanti akan ada juga presentasi-presentasi mengenai program-program FOJB. Jadi sebenarnya ini tuh get ring ketosis ini tuh sebagai awalan. Awalan? Awalan untuk mengawali program-program kita yang selanjutnya. Kayak gitu. Kan masih banyak lagi ya program kita selanjutnya. Iya. Masih banyak program? Iya, betul. Apa ada terdekat-terdekat gitu agenda terdekat? Nah, itu ada satu program yang kita agendakan di bulan Juli atau Juni gitu. Juli atau Juni memang ada agenda terdekat. Pertengahan tahun lah ya. Iya, itu program yang ditunggu-tunggu oleh seluruh pelajar sejawa Barat. Oh ini khusus pelajarnya? Bukan hanya untuk osisnya aja? Pelajar sejawa Barat kalau ini. Pelajar? Iya. Wah, luar biasa loh Sobat P. Bakal ada suatu, pokoknya surprise untuk kamu nih Sobat P yang lagi mendengarkan. Apalagi untuk kamu, para pelajar bakal ada di bulan Juni atau Juli ya? Pertengahan. Pertengahan. Iya, pokoknya ini tuh akan jadi kejutan sih buat pelajar Jawa Barat. Pokoknya, program ini tuh yang emang ditunggu-tunggu oleh pelajar Jawa Barat. Karena ini bener-bener program hajatnya pelajar. Iya, betul. Hajatnya pelajar. Ada kasih bocoran sedikit nggak? Festival pelajar kali ya. Festival pelajar? Wah, seru nih kalau udah ngomongin festival pasti serunya kayak apa nih Sobat P. Kamu juga pasti udah tahu kalau misalnya namanya udah festival, ini pasti bakal seru banget acaranya ya. Iya, betul. Nanti itu juga insya Allah kalau misalnya nanti pokoknya pantengin terus sih di IG-nya Forum Osis Jawa Barat. Wah, di Instagramnya nih untuk kamu Sobat P yang penasaran sama kegiatan Forum Osis Jawa Barat. Atau mungkin kegiatan-kegiatan yang terdekat juga bisa langsung dicek di Instagramnya. Di mana? Di at Forum Osis. At Forum Osis Jawa Barat. Tuh, bisa langsung di follow nih untuk seluruh Sobat P yang mendengarkan nih. Lumayan juga kita bisa mungkin bisa mengetahui kegiatannya apa aja dan juga agenda-agenda terdekat bisa hadir tuh seperti apa kegiatan acaranya juga. Terus bakal ada yang disampaikan lagi? Jadi, paling nanti karena apa ya, ini tuh 27 kawupatan kota, nanti juga mereka semua tuh dari tiap daerah tuh bakal bawa bingkisan. Nah, bingkisan ini tuh isinya oleh-oleh. Oleh-oleh khas daerahnya sendiri. Dan nanti oleh-oleh ini tuh akan dikasih kepada tamu undangan gitu. Jadi, mereka semua bisa merasakan, oh ini loh Jawa Barat, 27 kawupatan kota. Terus makanan khasnya seperti apa, unik, enak dan uniknya gitu kan. Ih, luar biasa banget ya. Aduh, bakal meriah banget dengan adanya perayaannya dan juga makanan-makanannya apalagi. Nah, 7 tahun ini tuh sebenarnya get ring ketuosis Jawa Barat ini tuh sebenarnya udah diselenggarakan setiap tahunnya sih. Jadi, agenda rutinannya ada get ring ketuosis. Nah, get ring ketuosis ini tuh emang sebagai perayaan. Jadi, sekaligus perayaan, sekaligus kita mengumpulkan ketuosis Jawa Barat untuk koordinasi dan komunikasi tadi. Kayak gitu. Dan setiap tahunnya tuh diselenggarakan di Jawa Barat. Oh, setiap tahun? Ya. Keren banget ya, Sobat V. Ini kamu masih penasaran kan pasti tentang formosis Jawa Barat dengan kegiatannya. Dan juga dengan ada acara besok yang super meriah nih, Sobat V, yang sudah dijelaskan tadi sama Kak Aida ya. Nah, pasti masih penasaran kan? Streaming terus aja ya, Sobat V di www.p.radio.net. Gaya Juara. www.p.radio.net Gaya Juara. Ini Sobat V masih ditemenin sama kakak-kakak dari formosis Jawa Barat ya. Yang sudah dijelaskan untuk acara besok seperti apa meriahnya. Dan juga acara-acaranya seperti apa. Nah, mungkin ada dari kakak-kakaknya keseruan dari acara ini seperti apa sih? Gitu kan, kalau misalnya ngebuat acara tuh pastinya dengan adanya kebersamaannya, susah, senangnya bisa diceritain nih soal acara ini. Ya, kalau buat acara ya. Jadi kita kalau ketika buat suatu acara itu, banyak banget tuh yang namanya problematika, warna-warna kehidupan tuh kelihatan gitu disitu. Makanya formosis Jawa Barat itu sebenarnya bukan hanya suatu organisasi aja. Tetapi wadah bagi sebuah keluarga, bagi seluruh pelajar OSIS Jawa Barat gitu. Nah, ada pun untuk masalah acara ini, membuat acara get ring ketua OSIS itu kan tadi sudah jelaskan bahwasannya tidak mudah untuk kita lakukan sendiri-sendiri. Makanya disini juga kami sangat berterima kasih kepada pihak-pihak terkait, sponsorship, dan para pihak media partners yang sudah bekerjasama dengan forum OSIS Jawa Barat. Dan tentunya sudah membantu untuk menyukseskan kegiatan forum OSIS Jawa Barat, yaitu get ring ketua OSIS yang bakal dilaksanakan besok. Wah, luar biasa banget ya. Ini mungkin ada sesuatu cerita-cerita yang mungkin, aduh, ternyata dari kegiatan ini punya cerita unik sendiri gitu. Bisa diceritain nggak sih? Kalau kegiatan, kejadian unik ya, cerita-cerita unik kayak gitu sih, ya setiap orang beda-beda. Namun kalau saya sendiri sih, uniknya ketika kita ada kegiatan di sekolah, karena kan kita juga pengurus bukan hanya di Bandung aja. Betul. Nah, disini juga kita paling medajemen waktu sih uniknya. Di saat kita ada kegiatan di pusat, tapi di daerah juga kita dibutuhin, nah itu yang buat kita harus pikir dua bulat balik gitu. Waduh, seru banget ya, mungkin dari Kak Alda ya tadi, sampai Tipo, sampai Kak Aida jadi Kak Alda, eh sampai Kak Alda jadi Kak Aida. Kalau misalnya aku kan, karena aku udah kuliah kali ya. Nah, kuliah susah sih ya membagi waktunya. Iya, susah, susah banget. Nah, udah kuliah terus udah ngerasain kayak, apalagi teman-teman aku nih, ikatan-ingkatan alumni yang emang seangkatan sama aku. Kerasa banget orang-orang yang abis dari formasi Jawa Barat tuh gak akan berhenti gitu. Jadi, berorganisasi di kuliah, akan jadi orang gitu ketika nanti di kuliahnya gitu. Terus ngeliat sih teman-teman nanti, teman-teman, angkatan aku tuh kayak ada yang jadi presiden mahasiswa, kayak ada wakil ketua. Iya, jadi pengaruhnya formasi Jawa Barat tuh sebenernya besar banget gitu, bagi individu-individu yang ada di dalamnya gitu. Karena bukan hanya kita belajar tentang kerja gitu, bukan tentang kebersamaan aja, tapi memang kita juga dapet gitu, dapet hal-hal yang emang membantu kehidupan kita gitu. Dan akan bisa lebih unggul gitu dibanding siswa-siswa yang lainnya gitu. Enaknya jadi anak formasi Jawa Barat dan osis-osis tuh kayak gitu, kita bisa mendapat relasi yang bagus. Terus ilmu yang banyak tentunya ya. Iya sih, selain itu juga, selain kita mendapatkan itu, walaupun nih kita gak untuk menyalankan organisasi, pasti kita akan kelihatan gitu. Kelihatan karena di formasi Jawa Barat itu, kita belajar juga tentang public speaking, terus problem solvingnya seperti apa, dan komunikasi. Yang baik itu sama teman-teman pengurus tuh seperti apa gitu. Jadi akan lebih beda sih sebenernya kalau misalnya udah kuliah. Beda ya, namun tuh kakak sendiri yang masih sekolah gitu, gimana sih ada pesan-kesan uniknya gitu? Kalau yang meramih sih, kita dapet teman banyak ya. Iya, teman banyak. Aku kan baru pertama kali juga masuk formasi Jawa Barat, pas masuk itu langsung punya teman di setiap kota gitu, punya teman. Seru banget ya. Jadi misalnya mau main ke sana, tinggal kota aja. Eh ada ini, iya sih anaknya kayak gitu sih ya, apalagi gabungan dari segala kota gitu, terus kita misalnya mau main, atau mungkin ada sesuatu apa bisa enak kayak gitu. Nah mungkin ada pesan-kesan terakhir sebelum kita closing nih, aduh meninggalkan Sobat Pini ya. Iya, jadi buat teman-teman, untuk berorganisasi tuh sebenernya gak susah. Betul. Iya. Cuma hanya niat dari diri kita. Sebenernya dari masuk organisasi tuh bukan buat capek, buat lelah, bukan hanya itu. Betul. Tapi buat diri kita sendiri juga. Nah jangan lupa pantengin terus buat program-program forum Asis Jawa Barat. Pastinya di Instagram forum Asis Jawa Barat ya. At forum Asis Jawa Barat. Dan kalau misalnya teman-teman belum bisa gabungin di gathering ketua Asis Jawa Barat, tenang. Nanti kita juga akan live report lah ya, gimana nanti saat acara berlangsung. Dan nanti juga akan ada kegiatan-kegiatan, bukan hanya gathering ketua Asis, tapi nanti banyak kegiatan yang bisa teman-teman ikutin. Tuh Sobat V. Nah untuk Sobat V juga pantengin terus katanya di at forum Asis Jawa Barat. Nah bisa juga dapetin informasi-informasi. Untuk kakak-kakak nih dari forum Asis Jawa Barat, terima kasih sudah datang ke studio P-Radio ya. Semoga untuk acara besok dilancarkan dan juga pastinya udah ngebayangin meriahnya kayak gimana sih. Seru banget ya. Pokoknya Vita dan juga Sobat V mengucapkan terima kasih banyak sudah hadir ya. Untuk waktunya juga. Pokoknya untuk Sobat V juga terus pantengin aja di www.pradio.net gaya juara. Pokoknya kita juga bakal memberikan informasi dan ilmu-ilmu juga nih Sobat V. Untuk kakak-kakaknya kalau misalnya Vita ngomong www.pradio.net ngomongnya gaya juara ya. Oke. Nah 1, 2, 3. www.pradio.net gaya juara. Bye-bye Sobat V. At pradio.net Sub indo by broth3rmax